Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Arya Kamandano ditantang oleh seorang pendekar Yang bernama Pendekar Syair Berdara Dimana pendekar itu tidak lain adalah Arya Dwi Pangga Kakak kandung dari Kamandano itu sendiri Bagi yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas Atau cek link pada deskripsi di video kali ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Bagi yang sudah, terima kasih Panji tidak ikut sarapan, Muni Dari semalam Dia tidak keluar dari kamarnya Wajahnya murung Bagaimana pendapatmu? Panji mau pergi ke Manguntur Sementara kita tahu Manguntur itu cukup jauh Dan bukan tidak mungkin Mara bahaya akan menghadang Coba Nini ajak bicara dia Tidak sarapan, Panji Pamanmu sudah menunggu dari tadi Ada apa sebenarnya? Bibi tidak suka cara kamu seperti ini Bagaimana kalau pamanmu mengira Bahwa Bibi telah memperlakukan kamu dengan buruk Lalu kami bertengkar Kemudian cerai Atau kamu memang menginginkan itu? Iya? Kalau kamu benar-benar tidak menginginkan itu Bicara Ada apa Atau mau apa Sebab diam Bisa menyebabkan orang lain menduga-duga Kalau sampai terjadi salah duga Maka yang terjadi adalah pertengkaran Panji kangen sama ibu Panji ingin menyekar kuburan ibu di Manguntur Paman sudah minta izin pada Gusti Nambi Paman akan mengantar kamu ke Manguntur Panji tidak mau menyusahkan siapapun Lebih baik batal kalau diantar paman Kenapa? Kamu tidak suka dengan paman? Panji mau sama Ratancha Siapa Ratancha? Putra angkat wistihala Yuda Jangan-jangan dia anak tidak benar kakak Bibi jangan sembarangan menuduh Ratancha seorang tepi pemuda yang baik hati Orangnya sopan dan baik hati Dia suka berkelai? Membunuh semut pun tidak pernah Iya Tapi Manguntur itu jauh, Panji Kalau kamu berkuda Bisa ditembus selama dua hari Itu pun kalau kamu tidak nyasar Yang paman cemaskan Kalau di tengah jalan Kamu ketemu begal Atau perampok Paman cuma mencemaskan keselamatanmu Apa Panji masih belum cukup dewasa Untuk bisa berlatih menghadapi kehidupan sendiri? Atau paman sengaja Mau membuat Panji selalu berlindung pada kebesaran nama paman? Sama sekali paman tidak menginginkan kamu tidak mandiri Buat apa selama ini paman menggemeling kamu Dengan ilmu kanuragan Tapi paman belum menganggap ilmu kamu sudah cukup Untuk menghadapi keganasan Yang sewaktu-waktu harus kamu hadapi Bagaimana kalau paman tidak ikut? Tapi kalian harus dikawal oleh beberapa prajurit Lalu keesokan paginya Panji Ketawang dan juga Ratanca Mereka dikawal oleh tiga orang prajurit Mulai berangkat menuju desa Manguntur Lalu sin pun berganti Pada saat malam Mereka beristirahat dan makan di sebuah warung Yang kebetulan Di sana pun juga ada Arya Dwi Pangga Kamu lebih menyukai sebagai orang dusun Aneh sekali Ada sesuatu yang hilang dari diri saya Sejak menjadi anak angkat Tuhan Halayuda Kak Keraban Senyum yang terus dari masyarakat Seperti ketika saya ikut Bapak Wong selama ini Kamu tidak menikmati Walaupun semua orang menghormatimu di lingkungan Kedaton Mereka bukan hormat pada saya Mereka hanya terpaksa membungkukkan kepalanya kepada saya Karena Tuhan Halayuda memerintahkan mereka untuk menghormati saya Tidak ada ketulusan sama sekali Buat apa memikirkan hal seperti itu Nikmati saja apa yang lewat di hadapanmu Terus terang Saya sangat menikmati itu Sejak kecil Aku hidup terlunta-lunta Menyepi di kaki bukit dengan paman Kamandanu Sejak ibu ku tewas Aku bosan dengan kehidupan yang selalu susah Anakku sudah sebesar itu Dan tampaknya dia sangat disayang oleh Kamandanu Sayang Paman Kamandanu tidak mau seperti periagung Majapahit yang lain Dia terlalu jujur Sehingga Keinginanku untuk mendapatkan kuda dan pakaian yang bagus Seperti Putra Gusti Nambi tidak pernah terlaksana Seharusnya kamu menghargai sekap pamanmu Bapak Wong sering menasihatiku Bapak yang paling penting dari manusia adalah kejujurannya Kemudian kesetiaannya Setelah itu Kempintaran dan keulatannya dalam bekerja Tanca Cara berpikir Bapak Wong itu sudah usang Orang lain akan melecehkan dan merendahkan kita Anakku begitu hormat pada Kamandanu Ini tidak boleh terjadi Singkat cerita Keesokan paginya Panji ketawang dan juga ratancah melanjutkan perjalanannya Ke desa Manguntur Kemudian scene pun berganti Panji dan juga para rombongannya Telah tiba di kuburan desa Manguntur Panji dan juga para rombongannya Itu kalau tidak salah Raden mau nyekar kuburan siapa? Ibu saya Ibu Saya kenal semua orang Manguntur Tetapi Saya tidak pernah melihat Raden di desa itu Saya dilahirkan di desa ini Setelah kedua orang tua saya meninggal Saya ikut paman saya yang sekarang ada di Majapahit Siapa nama Ibu Raden? Kalau boleh saya tahu Narirati Kenapa paman? Kasian wanita itu Semasa hidupnya Dia kembang desa ini Orangnya cantik Wataknya sangat baik Rupanya Paman kenal dengan ibu saya Dia Dan juga suaminya tewas Karena fitnah Oleh adik kandung suaminya sendiri Maksud paman? Sebaiknya Raden Nyekar saja dulu Silahkan pakai pedupaan saya Nanti saya akan ceritakan semuanya kepada Raden Pada waktu yang tepat Arya Dwi Pangga Arya Dwi Pangga benar-benar adalah manusia berhati iblis Tega-teganya dia mengfitnah Arya Kamandanu Yang telah baik kepada anaknya Bahkan Kamandanu benar-benar menyayangi Panji Ketawang Layaknya putranya sendiri Kemudian setelah Panji Ketawang selesai menyekar makam ibunya Dia bermaksud untuk bermalam di rumah ibunya dulu Dimana tempat dia dilahirkan dan sampai masa anak-anak berada dan tinggal disana Arya Dwi Pangga dengan sengaja menculik Panji Ketawang Dan dia juga meniupkan sirup agar semua orang di rumah itu tertidur tak mendengar apapun Bahkan ketika dia menjobal atap Tidak seorang pun diantara penjaga juga yang bangun Semua penduduk desa Manguntur mengagumi Pasangan ibumu Nari Rati Dan mendiang ayahmu Arya Dwi Pangga Sebagai pasangan keluarga yang rukun dan bahagia Terutama sejak kamu lahir Semua orang hormat dan sayang kepada ibumu Terutama sekali bapakmu Tapi seingat saya Bapak sering galak pada ibu Dan dia sering mengalami ibu Oh iya iya Memang kemudian keluarga yang rukun dan adem ayam itu menjadi buyar Dan sering bertengkar Gara-gara diganggu oleh adik ayam Tapi kata paman Bapak cemburu Dan sering marah-marah pada ibu Setelah paman-paman mengembaranya Karena paman-paman danu dulunya adalah kekasih pertama ibu Pamanmu yang cerita Benar Juga nyilemus Nyilemus pembantu rumah itu Kasian, Den Apa maksud paman? Semua orang tahu bahwa perempuan tua pembohong itu mata duitan Dia disogok kaman danu supaya membohongi Raden Memfitnah bapak Raden Saya kadang-kadang kasihan, Den Sama bapakmu Siapa sebenarnya paman? Kelihatannya begitu dekat hubungan paman dengan bapak Saya Sahabat Arya di Ibu Bangga Saya yakin Raden tidak akan percaya pada cerita saya Saya cukup kenal kelicikan Arya Kamandanu Katakan apa yang harus saya lakukan Membunuh paman Kamandanu Mana mungkin dia seorang pendekar yang sakti mandraguna Yang penting niat Apakah ada niat Raden untuk berbakti pada kedua orang tua Raden? Tentu saja paman Jangan ragu Iya Saya rela membantu demi kedua sahabat saya itu Sudah terlalu lama saya ingin melaksanakan bela pati untuk kedua sahabat saya itu Tapi saya tidak punya kesempatan Paman tahu Sebagai anak yang baik Raden pasti tidak tega untuk membunuh orang yang telah berbakti Membesarkan Raden Walaupun orang itu telah membunuh kedua orang tua Raden Dengan membubuhkan racun ini ke dalam minuman pamanmu Maka pembalasan itu akan tercapai Tanpa menyakiti pamanmu Racun? Oh Pamanmu terlalu sakti untuk kamu lawan dengan ilmu kenuragan Apakah pantas seorang kesatria melakukan perbuatan gaji seperti ini? Kelicikan pamanmu Pantas untuk diperlakukan seperti itu Dia licik dan kejam kepada saudara-saudara kamu sendiri Kaloran dan ragu Jangan lakukan Biar selamanya ayatmu mati penasaran Dan sebagai sahabat ayatmu Terus terang Saya itu kecewa Panji Ketawang mulai termakan oleh kata-kata Arya Dwi Pangga Posisinya sangat sulit dan membingungkan Kemudian di sisi lain Ratanca dan juga para pengawal Sedang sibuk mencari Panji Ketawang Yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak itu Panji 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 Tanca Panji Kamu membuat semua orang deg-degan Dari mana? Kalau pergi ya bilang Kamu masih tidur Tanca Paman semua juga Keladain lewat mana? Bung semua pintu masih dikancing Rahasia Sebaiknya hari ini kita pulang Den Kan urusan Raden sudah selesai semua Boleh? Siapkan perlukan kalan Semuanya sudah siap Kuda juga sudah diganti dengan yang masih segar Ayo Kemudian Rombongan Panji Ketawang dan juga Ratanca Memutuskan untuk kembali ke Majapahit Singkat cerita Ketika sampai ke Majapahit Ratanca dan juga Panji Ketawang Pulang ke rumah masing-masing Pak Panji agak terlambat pulang Paman Ilimu cepat sekali Tidak khawatir kalau kamu mendapatkan halangan di perjalanan Pada apa Panji? Boleh saya masuk kamar sekarang Paman? Saya letih sekali Kamu ini aneh sekali Panji Biasanya kamu tidak pernah minta izin Kalau mau istirahat Ataupun mau tidur Bahkan sampai pergi keluyuran pun Kamu tidak pernah minta izin Tingkah Panji Ketawang Tingkah Panji Ketawang kini menjadi aneh Karena pikirannya terganggu oleh hasutan dari Arya Dwi Pangga Yang menyuruhnya untuk membunuh Arya Kamandano Paman yang selama ini membesarkannya dari kecil Dan saat malam tiba Pikiran itu semakin mengganggu kepala Panji Ketawang Bahkan dia sampai mengiakan Niatnya untuk membunuh Arya Kamandano Dia mengambil racun yang telah diberikan oleh Arya Dwi Pangga Dan menaruhnya di tempat minum Arya Kamandano Lalu kemudian Panji Ketawang pergi Meninggalkan rumah Arya Kamandano Panji pergi kakak Maman Kamandano dan Bisa Kauni yang saya hormati Dengan berat hati Panji kembali pergi dari rumah ini Panji tahu Paman dan Bini pasti marah pada keputusan ini Tapi suara hati Panji semakin kuat Menyuruh Panji untuk pergi Maafkan Panji Sembah hormati Panji untuk paman dan Bini Saya benar-benar tidak mengerti pada anak itu Saya khawatir Ada yang mempengaruhi dia Waktu di desa kurawan kakak Memang agak aneh Tidak biasanya dia begitu Mungkin memang dia terpengaruh seseorang Tapi siapa? Sebaiknya saya menyusul dia ke Manguntur Saya ingin tahu Apa yang dia lakukan di sana Apa tidak sebaiknya? Kakak tanyakan dulu kepada Ratanca Ada kejadian apa di Manguntur? Waktu mereka ke sana Atas saran dari Sakawuni Arya Kamandano langsung bergegas menuju rumah Diahalayuda Lalu dia bertemu dengan dia Dan meminta izin untuk bertemu Ratanca Waktu di Manguntur Waktu di Manguntur Atau selama perjalanan Apakah Panji Ketemu dengan seseorang yang mengajak yang ngobrol? Setahu saya Tidak Pak Man Atau mungkin Ada kejadian yang aneh di sana? Iya Malam menjelang kami mau pulang Pagi-pagi saya mendapatkan Panji hilang Padahal semua pintu dan jendela Masih dipalang dari dalam Dan saya melihat atap rumah Yang katanya rumah ibunya itu jebol Kami mencari ke sana kemari Dan ketemu Di tepi sungai dekat kuburan ibunya Setelah mendapatkan keterangan dari Ratanca Arya Kamandano langsung memutuskan Untuk menyusul Panji Ketawang ke Manguntur Namun sebelum itu Dia memutuskan untuk pulang dulu Dan meminta izin kepada Sakawuni Namun di rumahnya Arya Kamandano tanpa sengaja Meminum air dalam kendih Yang sudah diberikan racun Oleh Panji Ketawang Rasanya agak aneh Dan kurang sejuk Bagaimana kalau saya ikut Menemani kakak ke Manguntur? Kamu itu selalu lupa Bagaimana kandunganmu semakin besar? Anakmu bisa keguguran Kalau kamu naik kuda sejauh itu Sakawuni yang merengek kepada Arya Kamandano Untuk ikut pergi bersamanya ke Manguntur Namun dilarang oleh Kamandano Perihal kendungannya yang semakin besar Lalu Setelah Arya Kamandano dan juga Sakawuni Selesai berbicara Racun yang ada di dalam tubuh Arya Kamandano Mulai bekerja Dan itu membuat Arya Kamandano Kesakitan luar biasa Lalu Sakawuni meminta pertolongan dari Tabib Ratanca Untuk mengobati Arya Kamandano Kalau tidak, Usus Pawan bisa hancur Tidak ada seorangpun yang mampu bertahan dari racun kejam itu Terima kasih Tanja Saya tidak sangka Panji Tega melakukan perbuatan kejam seperti itu Panji? Saya yakin Dia yang membubuhkan racun itu ke dalam kendi Itu kenapa Dia melarikan diri dari rumah Arya Kamandano yang masih terbaling lemah Dia tidak bisa menyusul Panji Ketawang ke Manguntur Kemudian Sin pun berganti Kamu sudah membunuh orang Yang selama itu dengan tulus membesarkan dan pendidik kamu Durhaka kamu Panji Malu aku punya anak seperti kamu Ampun saya ibu Saya mengikuti apa yang saya anggap benar ibu Apa yang kamu anggap benar Ternyata keliru Kamu telah menempuh jalan sesat Panji mendapat wisik gaib dari ibunya yang tengah memarahinya Dia mendengar Nari Ratih Lalu Sin pun berganti Terlihat Kamandano keesokan paginya telah segar Dan langsung menuju Manguntur Tidak usah takut Panji Paman bukan hantu Meskipun racun yang kamu bubukan Kedalam kendi Nyaris merenggut nyawa Pamanmu sendiri Apa salah Paman Sampai kamu tega mau membunuh Seperti membunuh seekor tikus Paman telah membunuh ayah Paman yang menyebabkan ibu mati Paman telah menghancurkan seluruh keluarga Panji Panji Tuduhanmu benar-benar keji Panji Dari mana kamu mendapat berita fitnah itu Jangan dekat Paman sengaja merusak rumah tangga ibu Karena Paman jatuh cindah kepada ibu Itu yang menyebabkan ayah cemburu Dan meniksa ibu Akhirnya meninggal Panji Demi Dewata Agung Apa yang kamu ucapan itu Bertolak belakang dengan kenyataannya Panji Yang dekat Panji tidak sudi Orang telah menyengsarakan Panji Cukup Kamu sudah menyakiti aku Panji Apakah pantas orang yang telah memelihara kamu dari kecil Sampai kamu dewasa disebut menyengsarakan Apa pantas orang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya Demi keponakannya sendiri Disebut menyengsarakan Itu semua untuk menutupi kebuskan Paman Kepada ayah dan ibu Betapa tega Paman merusak rumah tangga kakak kandungnya sendiri Seumur hidup Paman tidak pernah berbohong Siksa Dewata akan mencekik leher Paman Kalau Paman berdusta Dengarkan baik-baik anak muda Tidak cuma kamu yang berhak berbicara Dan jangan merasa Paling benar sendiri Karena kebenaran sejati ada pada nalar yang cernih Nalar yang tidak dipengaruhi hawa nafsu Kami bahagia Memadu cinta selama bertahun-tahun Sampai ayahmu datang Mengobrah rayuan Dan syair-syair gombalnya Yang terdengar syahdu Akhirnya Kesuciannya sebagai seorang gadis Berhasil direnggut oleh Arya Dupanga Di Candi Walandit Tempat yang seharusnya disucikan Nalirati sangat menyesal dengan perbuatan yang sangat terkutuk itu Setelah sadar dari rayuan gombal ayahmu Tapi kesuciannya tidak pernah bisa kembali Dia tidak berani menemui ku lagi, Panji Dan siapa yang paling terpukul? Aku, Panji Kakak kandungku sendiri tega menghancurkan cinta suciku Buka kedua telingamu, anak muda Supaya kamu bisa mendengar dari dua pendapat Dengan dalarnya, dengan pikirannya Kacuran hatiku Dengan meninggalkan rumah Sampai kemudian bertemu di Nimesi Sosok yang mampu Menggantikan tempat Nari Rati Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Sekali lagi Ayahmu kembali merebut kekasihmu Dan Sampai lahir adikmu Rayuanmu Dengan perasaan lanjut Anak itu tetap kuakui sebagai anakmu Apalagi yang bernasib buruk Kebenjatan dari orang tua kandung sendiri Tapi masih rela menyayangi keponakannya dengan tulus Pantas kamu tuduh sebagai Perusak rumah tangga dari orang tuamu Kepalsuan selalu menipu bumi yang lembut dan jujur Topeng-topeng putih yang semuci-suci Selalu laris terjual di pasar-pasar Di warung-warung Karena Terlalu banyak manusia khusus Ingin menutupi kebusukannya Ini kali kedua Arya Kamandano Bertemu dengan pendekar syair berdarah Dan kali ini Kedok pendekar itu pun Terbongkar siapa jati dirinya yang sebenarnya Tentu Panji ketawang sangat terkejut Mendengar berita yang diungkap oleh Arya Kamandano Kemudian Antara Arya Kamandano dan juga Dwi Pangga Mereka saling menyerang Dengan membawa dendam yang sangat membara di mendadam masing-masing Pertempuran ini adalah pentempuran Habis-habisan dari kedua belah pihak Arya Kamandano Versus pendekar syair berdarah Cabut pedang Kamandano Supaya tidak penasaran melawan pendekar syair berdarah Membanyakkan karena pendekar jahadam yang sangat kejam itu Maju ke Mandano Masih banyak kejutan lain Yang akan kamu hadapi Dan di tengah-tengah pertempuran antara Arya Kamandano dan juga Dwi Pangga itu Panji ketawang yang menyadari Bahwa Arya Kamandano jauh lebih unggul dari ayahnya itu Memutuskan untuk lari melarikan diri Sebab dia takut akan keganasan paman Kamandano nya Memutuskan untuk lari melarikan diri Dan di tengah-tengah Terkurang saja Kamandano benar-benar hebat Tapi rasakan hidung pambungkas Terbang melimitasi Sabar Akkadang terjadat wajah Dalam Tepuluh pangeran kegelapan Hidung pambungkas Seisi bumi dengan penelakum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tutur Tinular, Arya Kamandano, di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.